Kita masuk ke informasi yang pertama Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Indra Grehilir hadiri acara sosialisasi pensiun PNS dan layanan klaim otomatis TASPEN di lingkungan pemerintah Kabupaten Indra Grehilir tahun anggaran 2019 Guna memberikan layanan yang tepat waktu dan juga sebagai mempermudah serta mempercepat pengurusan berkas kepada pegawai negeri sipil yang merupakan calon penerima pensiun sehingga para pegawai negeri sipil yang akan memasuki masa pensiun tidak akan terlambat lagi untuk mendapatkan haknya dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indra Grehilir yang bekerja sama dengan PT TASPEN dan BNI Cabang Tembilahan laksanakan sosialisasi pensiun PNS dan layanan klaim otomatis TASPEN kepada seluruh pegawai negeri sipil yang akan memasuki masa pensiun di ruang lingkup pemerintahan Kabupaten Indra Grehilir Dalam hal ini Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Indra Grehilir membantu mengurus proses program pensiun ini untuk membantu para calon pensiun dengan maksimal agar semua calon pensiun akan menerima haknya dengan tepat waktu tanpa adanya kendala yang akan terjadi Layanan klaim otomatis adalah pembayaran manfaat tabungan hari tua dan pensiun kepada pejabat negara ataupun PNS yang dilakukan oleh TASPEN secara proaktif bersenergi dengan instansi beserta sehingga peserta dapat langsung menerima manfaat tanpa harus mengurusi datang ke TASPEN TASPEN dibentuk untuk memberikan jaminan kepada pada masa pensiun, asuransi kematian dan bila tunai asuransi sebelum pensiun hal tersebut dilakukan dengan memberikan suatu jumlah sekaligus Jumlah pensiun sekaligus diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bekal untuk memulai hidup baru sesudah pensiun Manfaat program pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan cara ditutupkan dalam peraturan dana pensiun dan program tabungan hari tua adalah sebuah program jangka panjang dimana peserta berhak mendapatkan manfaat program sebelum mencapai usia pensiun dan apabila pekerja meninggal dunia maka janda ataupun duda beserta anak-anaknya akan berhak menerima manfaat kerja tersebut Selain dihadiri oleh ratusan PNS calon pensiun, sosialisasi ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indra Giri Hilir Kepala PT TASPEN, serta Kepala Bank Negara Indonesia Cabang Tembilahan Dwi Febriani, Deddy Rahman melaporkan untuk Gemilang Televisi Terima kasih telah menonton!